Persija Kemayoran akhirnya memperkenalkan Fahri Agri sebagai pemain baru tim Macan Kemayoran. Dengan dikontraknya Fahri, Persija telah melengkapi rekrutan formasi di putaran kedua musim Liga 1 2019. Persija Jakarta resmi memperkenalkan rekrutan baru di pursa transfer baru musim Liga 1 2019, Safarizal Mursalin Agri. Pemain yang disapa Fahri Agri ini dikontrak hingga akhir 2019 dan mendapat opsi perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Hasil dari rekomendasi tim pelatih Persija Jakarta ini melengkapi rekrutan formasi Persija di putaran kedua. Pernah bermain di klub elit Liga Qatar Al-Ahli, Fahri akan memakai nomor punggung 10 yang ditinggalkan pemain Persija asal Brazil, Bruno Matos. Pemuda kelahiran Loksemawe 27 tahun lalu ini mengaku senang bergabung dengan Persija dan berharap bisa mengangkat prestasi tim kebanggaan ibu kota. Mudah-mudahan saya bisa bawa pengalaman di sini ya, despite mungkin the football menurut saya it's different from looking at the full matches and the videos. Tapi mudah-mudahan apa yang saya berikan akan bring something more to the team. That's what I hope also. Selain menjadi penyerang anyar tim Macam Kemayoran, Fahri juga berharap dapat membela tim nasional. Dengan datangnya Fahri Agri dan beberapa pemain anyar lainnya, Persija harus melepas dua pemainnya, yaitu Yogi Rahadian dan Ian Peters yang berlambung ke Perseru, Badak Lampung, serta Kalteng Putra. Dari Jakarta, Nur Aryadin, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!